Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudara dalam keadaan sehat dengan keluarga di rumah. Ibu Bapak, Saudara-saudaris Dharma, pada pagi hari ini saya akan membawakan perbincangan Dharma mengenai angkat anak. Kalau di dalam tradisi orang Tionghoa itu disebut Kue Pang atau Kuo Fang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang sudah berkeluarga menginginkan keluarga memiliki keturunan atau memiliki anak dan cucu. Tetapi memang ada yang orang-orang tertentu itu kesulitan juga untuk mendapatkan keturunan atau mendapatkan anak. Tetapi ada juga yang mudah sekali mendapatkan anak. Bahkan kalau kita ketemu dia setiap tahun itu kita tidak pernah lihat dia tidak hamil. Jadi hamil terus, melahirkan terus. Ada juga yang memang anaknya banyak. Ibu Bapak, Saudara-saudara, kemudian bagi orang-orang yang memiliki kesulitan anak, memiliki kesulitan mempunyai anak, itu berpikir, wah alangkah baiknya mengangkat anak dulu. Karena apa? Karena biasanya ada kepercayaan kalau mengangkat anak atau mengadopsi anak, kemudian nanti bisa mudah mendapatkan anak kandung untuk dilahirkan. Ada juga kepercayaan seperti itu. Kalau orang Jakarta bilang mancing ya. Maksudnya bukan mancing ikan, dapat ikan gitu ya. Tapi mengadopsi anak, kemudian mengharapkan supaya nanti ada karma baiknya berbuah dan bisa mendapatkan anak kandung. Nah istilah mengangkat anak atau mengakui anak kepada orang lain, istilah ini dikenal dengan nama Kuepang atau Kuofang. ada beberapa hal yang membuat seseorang bisa kuepang anak atau mengangkat anak. Yang pertama, biasanya anaknya tidak cocok dengan orang tuanya. Anaknya tidak cocok dengan orang tuanya, misalnya anaknya sering sakit-sakitan terus, kemudian juga ada yang susah dididik atau susah diatur. Dan ini biasanya dilihat dari Tungsu ya, perhitungan dari Tungsu bahwa wah anak ini tidak cocok dengan orang tuanya. Sehingga dia harus diakui oleh orang lain atau diadopsi kepada orang lain. Kemudian biasanya mereka ini setelah mengadopsikan anaknya kepada orang lain itu anaknya kemudian mengganti marga daripada si anak, ikut kepada orang tua angkatnya, marganya. Kemudian ada lagi tadi, seperti saya katakan bahwa ingin memiliki keturunan. Biasanya dia akan kuepang anak atau mengangkat anak, mengadopsi anak dengan harapan dia bisa memiliki keturunan di kemudian hari. Dan ini kalau dari cerita-cerita banyak juga yang terjadi gitu ya, walaupun ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah ini bisa atau tidak. Tetapi dari cerita-cerita orang yang pernah melakukan kuepang anak atau mengangkat anak ini, kemudian dia bisa mendapatkan anak. Tetapi perlu diketahui bagi Anda yang memang sudah kuepang anak, kemudian akhirnya lahir, anak kandung, Anda tidak boleh membedakan. Kasih sayang kepada anak yang pertama kali Anda angkat atau kuepang dan kepada anak kandung itu tidak boleh dibedakan. Artinya tetap harus bisa berkomitmen bahwa mereka adalah anak-anak kita semua. Ini kadang-kadang orang tua awalnya mengkuepang anak, mengangkat anak, kemudian setelah anak kandungnya lahir, akhirnya dia lebih sayang kepada anak kandungnya dan dia tidak memperhatikan anak angkatnya itu, tidak memperhatikan anak kuepangnya itu. Ini yang tidak baik, ini yang tidak boleh. Tetap harus diperlakukan semuanya sama, dari pendidikan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi orang mengangkat anak, dia dikuepangkan kepada keluarganya. Jadi misalnya kepada akuhnya, atau kepada apeknya, atau kepada mungkin apaknya. Nah ini dikuepang. Kemudian ini yang dalam satu lingkup keluarga. Ada juga yang kepada orang lain. Masalahnya Bapak Ibu, orang mengkuepangkan anaknya kepada orang lain ini, ya tadi tujuannya supaya bahwa anak bisa lebih lewat, hidupnya lebih lemur. Nah masalahnya yang dikhawatirkan, kalau dikawatirnya kepada sesama keluarga atau manusia misalnya, dikawatir orang lain, awalnya waktu di Kuepang, keluarganya ini yang menjadi orang tua angkatnya ini jaya, kaya, usahanya makmur. Tapi begitu... Bangkrut. Nah akhirnya, kasihan anak ini. Jadi dikawatirkan hitam. Kenapa? Wah, ternyata anak ini membawa nasib buruk buat dia. Ternyata anak ini membawa nasib sial buat dia. Dan dianggap anak ini menjadi penyebab bencana di dalam keluarganya. Nah ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi sebetulnya anaknya sendiri pun tidak tahu menahu masalah itu, tidak tahu apa-apa. Maka dari itu, kalau misalnya pun mau dikwepangkan, anak mau dikwepangkan, saran saya sebaiknya dikwepangkan atau diadopsikan kepada para dewa atau para bodhisattva, kepada sengsien, begitu. Jadi diadopsi atau dikwepangkan kepada dewa ta. Misalnya contoh dikwepangkan kepada kuan im, dikwepangkan kepada kuan kong. Nah ini dengan harapan atau tujuan bahwa kalau misalnya pun terjadi apa-apa, anak ini tidak disalahkan karena dikwepangkan kepada para dewa dan para bodhisattva. Biasanya acaranya dihara atau benteng, kemudian keluarganya membawa pakaian anaknya, satu stel yang masih baru, kemudian ditaruh di altar, kemudian diupacarakan kuepang. Di sana. Berdoa, sembahyang, kemudian diakui bahwa anak ini kemudian dikwepangkan, diadopsikan kepada para dewa atau para bodhisattva. Biasanya anak-anak yang dikwepangkan itu masih di bawah usia 12 tahun. Dan itu akan berakhir dengan sendirinya pada saat dia dewasa nanti. Artinya dia sudah mandiri, sudah tidak lagi tergantung oleh orang tuanya, dia bisa mencari penghidupannya sendiri. Nah biasanya usia antara 21 tahun atau pada saat dia menikah, nah itulah kuepangnya bisa berakhir. Ibu bapak, saudara-saudara, sebetulnya apa? Tujuan daripada kuepang ini. Ada ya tadi beberapa alasan. Anaknya sering sakit-sakitan, ternyata setelah dilihat, ternyata ciong dengan orang tuanya, ternyata tidak cocok dengan orang tuanya. Jadi anaknya sakit-sakitan. Ibu bapak, saudara-saudara, perlu diketahui bahwa kalau anak kecil sakit-sakitan, sebetulnya itu adalah hal yang biasa ya. Hampir semua anak-anak itu sakit-sakitan waktu kecilnya. Saya juga mengalami itu kepada anak-anak saya. Jadi waktu kecil itu sakit-sakitan memang. Setiap bulan itu pasti absen ke dokter. Dan setiap bulan dia pasti tahu jadwal kapan papanya gajian. Artinya bisa setor ke dokter. Jadi pas gajian pas sakit. Wah ini langsung ke dokter lagi. Begitu juga dengan adiknya. Sama itu tiap bulan. Tapi semakin bertambah usia, semakin besar, kesehatannya semakin baik, dan kondisinya semakin baik. Dan sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Nah, banyak orang tua berpikir, begitu anaknya sakit-sakitan, ini tidak berpikirnya secara logika dulu. Jadi begitu sakit-sakitan, nanya orang pinter. Saya nggak tahu orang pinternya S1, S2, atau S3. Pokoknya dia tanya, kemudian orang pinternya bilang, wah anak ini tidak cocok sama you. Ini anak mesti dikepang. Mesti diakuan oleh orang lain. Ganti marga, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu harus berpikir jernih dulu, sebelum melakukan kekepang ini. Apakah ini disebabkan bukan karena hal-hal yang tersebut di atas, atau disebabkan oleh hal-hal yang memang sebetulnya bisa dipikirkan secara logika. Contoh misalnya anaknya kecil, sakit-sakitan, batu, pilok, batu, pilok, nggak berhenti. Siapa tahu di rumahnya justru banyak debu. Yang menyebabkan anak ini alerhi debu. Akhirnya berpikirnya apa? Wah, ini pasti nih, ada gangguan dari hal-hal yang lain. Bapak Ibu, Saudara-saudara, ini menjadi hal yang penting. Menjadi hal yang penting buat kita bahwa kalau kita mau mengkwepangkan anak, itu dipikirkan dulu baik-baik. Kemudian juga ada yang berpikir bahwa kalau dikwepang itu supaya nasib anak ini bisa lebih baik. Makanya Ibu, Bapak, Saudara-saudara, pada saat mengkwepangkan anak, biasanya juga dikwepangkan kepada orang yang lebih makmur, yang lebih sejahtera. Dengan tujuan apa? Setelah anak ini diangkat oleh mereka, anak ini bisa memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik. Itu baru benar. Jangan sampai dikwepangin sama orang yang juga susah juga kemampuan ekonominya. Ini juga tidak mereba nasib anaknya walaupun dikwepang. Nah, ini demikian. Biasanya dengan harapan supaya anaknya ini punya pendidikan lebih baik, punya nasib lebih bagus, soal makan tidak khawatir. Nah, biasanya demikian. Tetapi kalau tadi dikwepangkan kepada para dewata, para bodhisatwa, orang tua memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa para dewata, para bodhisatwa itu bisa memberi perlindungan yang lebih besar daripada manusia biasa. Nah, ini saja perbedaannya. Kemudian tadi tujuan kwepang itu supaya anak itu bisa lebih mudah dididik. Tadi karena sulit dididik begitu ya, mungkin orang tua dengan anak setiap hari, walaupun masih kecil itu, ada juga anak kecil walaupun masih kecil dengan orang tuanya itu berani gitu. Melawan gitu ya, membanta atau berani memaki orang tuanya. Nah, ini orang tuanya akhirnya merasa, waduh ini anak sulit dididik. Dan kemudian dikwepangkan gitu. Kemudian yang ketiga, alasan orang memilih jalan supaya mengkwepangkan anak, itu mengharapkan agar anak mereka ini memiliki masa depan yang lebih bagus. Tadi dikwepangkan kepada para dewa dengan harapan bahwa para dewa itu selalu membimbing, melindungi dia, dia memiliki masa depan yang lebih bagus. Akhirnya dia memiliki semacam pencerahan atau kebijaksanaan atau bimbingan di dalam hidup dia, dari para dewa. Nah, kemudian ada lagi tujuannya, yaitu membantu mereka, yang keempat membantu mereka yang kesulitan. Tadi ya, karena anaknya hidupnya sudah susah, anak banyak lagi. Sudah susah, anak lima. Sudah lima, hamil lagi. Wah, ini celaka. Nah, akhirnya beberapa orang tua mengambil alternatif apa? Ya sudah, mengadopsikan anaknya, memberikan anaknya kepada keluarganya supaya bisa diangkat anak atau dikwepangkan. Nah, inilah Bapak-Ibu, Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kwepang ini. Nah, masalahnya, Ibu Bapak, setelah memiliki anak, setelah mengkwepang anak, apakah sudah beres urusannya sampai di situ? Ternyata tidak, Bapak-Ibu. Karena apa? Anak perlu mendapatkan pendidikan atau kebutuhan dasar dia. Salah satunya tadi, pendidikan. Dan pendidikan ini adalah, yang terpenting adalah pendidikan karakter mereka pada saat mereka usia masih di bawah 12 tahun. Ini karena pendidikan karakter ini menjadi sangat luar biasa nantinya hasilnya. Di dalam Dhammapada ayat 84, Buddha Gautama mengatakan, seseorang yang arif tidak berbuat jahat demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula, ia tidak menginginkan anak, kekayaan, pangkat, atau keberhasilan dengan cara yang tidak benar. Orang seperti itulah yang sesungguhnya berbudiluhur dan bijaksana. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, jadi hal-hal yang kita inginkan, seperti menginginkan anak, kekayaan, kemudian kesuksesan, itu harus diraih dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang baik. Jadi kalau tadi orang sulit memiliki anak, kemudian akhirnya dia pengen punya anak. Begitu ada lihat orang hamil, punya anak, kemudian pesen dulu. Jadi booking. Ada loh yang seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi nanti kalau anakmu lahir, nanti buat saya ya, saya bayar. Ini seolah-olah jual-beli bayi gitu ya, jual-beli anak. Ini sebetulnya hal yang kurang benar. Kurang benar untuk mengangkat anak hal yang seperti itu. Jadi memanfaatkan orang yang kesulitan, kemudian kita manfaatkan, kita mau mengambil sesuatu dari dia dengan imbalan tertentu. Sebaiknya tidak seperti itu cara-caranya. Nah, masih banyak cara lain lah untuk bisa mengadopsi atau mengangkat anak atau kue pangang anak gitu ya. Jadi, salah satu jenis pendidikannya adalah kepada anak pada saat dia dari mulai lahir sampai dengan usia 12 tahun ini, selain pendidikan formal adalah pendidikan karakter dia. Karena kalau kita lihat, anak-anak sekarang memiliki kelemahan beberapa karakter. Antara lain, kalau kita lihat karakter apa yang penting untuk bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah karakter kasih sayang. Orang tua ini harus bisa memberikan kasih sayang yang baik, yang cukup kepada anak-anaknya. Jangan berpikir, saudara-saudara, ibu bapak, saya sudah cukup kok kasih uang, saya cukup kasih dia uang jajan. Sekarang dengar, akan pernah punya kemampuan atau tidak pernah punya pengalaman hidup yang baik. anak itu. Jadi, overprotection dengan demikian, anak-anak akhirnya apa? Jadi, manja sifatnya. Lihatlah, anak sekarang berbeda loh dengan kita zaman dulu ya, Bapak-Ibu. Anak sekarang, saya ingat, ada di anak SD itu ada satu pelajaran yang dia disuruh bikin layang-layang. disuruh bikin layang-layang. Waduh, kalau orang tuanya dulu nggak pernah terbiasa, misalnya bermain layangan atau membuat layangan, itu juga bingung bikinnya pakai apa. Padahal membuat layangan itu gampang, mudah. Membuat layang-layang itu mudah. Tetapi buat orang-orang yang memiliki kemampilan atau tidak memiliki keaman dalam hal ini, ini adalah hal yang menyulitkan. Akhirnya orang tua akan marah-marah. Apalagi sekolah online gitu ya. Nanti layangannya harus jadi, di via, dikirim ke gurunya gitu. Waktu dia bikin, di videoin, dan lain sebagainya. Akhirnya marah-marah sendiri di rumah. Ini guru macam-macam. Nyuruh anak bikin ini, bikin itu. Nah, Bapak-Ibu, pada kesempatan itu harusnya orang tua juga mengajarkan anaknya. Ayo, kamu belajar bikin layang-layang. Jangan dibuatkan gitu ya. Banyak orang tua yang nggak mau pusing gitu ya. Akhirnya, udah, sini, mama yang bikin. Ya, akhirnya mamanya udah dibikin, udah jadi foto. Ini seolah-olah anaknya yang bikin gitu. Kebanyakan orang tua yang bikin loh, Bapak-Ibu. Dan ini bukan mendidik, kasih sayang. Bukan seperti itu. Kasih sayang bukan seperti itu. Akhirnya anak-anak kita berpikirnya, ah, gampang. Kalau susah, panggil mama. Kalau panggil papa. Begitu. Jadi akhirnya, dia tidak pernah belajar memecahkan masalah, atau tidak belajar untuk menghadapi kesulitannya sendiri. Ini anak-anak sekarang begitu. Menghadapi pelajaran yang agak susah, yang agak sulit, nyerah dia. Langsung bilang, nggak bisa. Langsung ulangan, ya mungkin dikumpul saja begitu, dikosongkan saja. Ya, nggak bisa. Alasannya kalau ditanya, kenapa nggak usah? Dia akan membalikkan kata, kalau nggak bisa, mau diapain? Kan nggak bisa. Nah, coba, kalau misalnya karakter anak seperti ini, ini karena biasanya pendidikan kasih sayang orang tuanya sedikit salah. Sayang, tetapi bukan seperti itu. Pendidikan kasih sayang itu. Maka kalau anak kita diberikan pendidikan kasih sayang yang cukup di rumah, perhatian yang cukup, kita mau mendengarkan, pada saat dia cerita, anak cerita kita mau dengerin, walaupun kita lagi sibuk atau capek. Biasanya anak-anak itu, yang masih di bawah 12 tahun, Bapak Ibu, kita pulang kerja itu. Buat dia itu hal yang membahagiakan ketemu kita, ketemu orang tua. Pada saat hal tersebut terjadi, apa yang dia lakukan? Dia akan banyak bercerita, dia akan banyak curhat. Nah, itulah orang tua, kesempatan di mana orang tua bisa meluangkan waktunya mendengarkan. Itu adalah bentuk kasih sayang Anda kepada anak. Memberi perhatian. Jadi, sebetulnya kasih sayang itu bukan berarti dibelikan ini itu, begitu ya. Ya, boleh saja untuk keperluan sekolahnya dibelikan atau kebutuhannya. Tetapi, bukan berarti segala-galanya harus dengan materi. Kasih sayang itu bisa berbentuk perhatian, bisa berbentuk, apa, kita mendengarkan, gitu ya. Kita bermain bareng, bermain bersama. Nah, ini juga merupakan pendidikan kasih sayang. Kalau anak dididik dengan seperti itu, maka dia bisa mengetahui apa itu yang namanya cinta kasih kepada orang tua, cinta kasih kepada kakaknya, kepada adiknya di rumah. Dan kalau dia memiliki cinta kasih kepada keluarganya, dia juga bisa belajar, bisa mengasihi kepada makhluk-makhluk yang lain, seperti hewan peliharaan di rumah, dan lain sebagainya. Dan itu akan menimbulkan rasa bakti anak kepada orang tuanya nanti. Karena apa? Kita memberi pendidikan kasih sayang kepada anak kita, kita juga memberi contoh. Orang tuanya pun memperlihatkan bahwa, oh, papa mama ini sayang loh sama kakek nenek atau kungkung poponya, ama akongnya, begitu kan. Dia sayang, begitu. Dan dia lihat, oh, nanti saya pun harus begitu sama papa mama. Nah, ini akan menimbulkan pendidikan karakter. Dan akan menimbulkan rasa cinta kasih, bakti kepada kedua orang tuanya atau keluarganya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kemudian, kalau misalnya, setelah kita memberikan pendidikan karakter, karakter yang penting apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Yaitu kita harus memberikan pendidikan karakter tentang sopan santun dan patak rama. Ini penting. Karena anak-anak sekarang mulai nih, mundur sopan santun dan patak ramahnya. Jadi kalau ketemu orang, walaupun kenal, dia nggak negur, dia nggak nanya. Dia nggak memberi salam, begitu ya. Harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau ketemu, harus panggil dong, om, tante, atau ii, atau ai, Anjali, gitu kan. Seperti itu. Karena apa? Tradisi kita adalah memberi hormat Anjali. Nah, sekarang akhirnya kepake nih Anjali di seluruh dunia nih. Kepake nih, salam kita Anjali. Karena apa? Orang sekarang ngeri kalau salaman sama orang lain malah serem, gitu ya. Nah, sekarang Anjali. Semuanya jadi mengikuti Anjali. Begitu ya, beranjali. Nah, ini adalah salah satu cara yang bagus. Begitu ya, cara yang bagus. Jadi, ajarkan gitu ya. Bisa Anjali coba. Bahkan ada anak kecil yang orang tuanya beberapa kali ketemu. Ayo, kalau ketemu gitu. Ayo, bilang nama budaya sama Roma, gitu ya. Nama budaya sama, apa, sama omnya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini bagus. Ini dimulai dari kecil. Pendidikan sopan santun atau tata krama ini. Kalau tata krama bagaimana? Ya, tata krama misalnya berbicara. Kalau orang lagi berbicara, jangan menyela, gitu ya. Kalau orang tua lagi berbicara, tunggu dulu, gitu ya. Harus dengarkan dulu. Jangan langsung orang tuanya lagi ngomong, langsung nyamber, gitu ya. Wah, seperti itu. Jadi, seperti api disirem bensin, gitu ya. Wah, tambah seru. Itu jangan seperti itu. Itu tata krama yang tidak bagus, gitu ya. Tata krama bertemu orang yang lebih tua, kita menegur dulu. Atau menyapa. Walaupun kita lihat bahwa orang tersebut misalnya hanya tukang sampah, atau orang tersebut hanya satpam di kompleknya, atau di daerah rumah kita, tetapi lebih tua. Itu pun harus kita hargai, kita hormati sebagai orang tua. Nah, ini adalah hal yang penting. Begitu ya. Juga termasuk kepada, mungkin di lingkungan rumah kita sendiri, misalnya, anak kepada pembantu. Pembantu rumah kita, rumah tangga kita, ternyata juga sudah lama bekerja dengan kita, dengan ibu bapak. Mungkin dari ibu bapak masih belum menikah, sampai punya anak. Sekarang anaknya sudah besar, pembantunya masih kerja dengan ibu bapak. Berarti kan itu seperti keluarga besar kita sendiri. Berarti kan pembantunya itu jauh lebih, usianya kan seperti ibu bapak sekalian. Makanya anak harus juga diberikan pendidikan sopan santun, walaupun kepada mungkin pembantu rumah tangganya. Kalau meminta tolong, harus pakai kata tolong, gitu kan. Jangan langsung panggil, ambil air, gitu ya. Ambilkan saya ini, ambilkan saya itu. Tidak boleh seperti itu. Kalau bisa terjadi seperti itu, berarti ibu bapak gagal membentuk karakter anak dalam hal sopan santun. Atau dalam hal tata krama. Jangan cerita kalau nanti dia keluar dari lingkungan keluarga, kemudian bermasyarakat, berkehidupan masyarakat. Itu pasti sopan santun ini akan terlihat. Pendidikan sopan santunnya di rumah, tata kramanya di rumah bagus atau tidak akan terlihat. Tidak bisa dibohongi. Karena apa? Ini pendidikan karakter awal yang ibu bapak harus kerjakan kepada anak-anak kita. Kemudian, pendidikan karakter yang lain yang penting adalah apa? Kalau misalnya tadi ya, sopan santun, itu akibatnya nanti dia bisa menjaga sikapnya. Dimanapun dia berada, dia akan bisa menjaga sikap. Dan dia mudah beradaptasi dengan orang lain. Karena apa? Karena sopan santunnya, karakternya atau tata kramanya ini sudah terdidik dengan baik. Misalnya suatu saat dia keluar kota, atau dia kerja, atau dia kuliah, dan lain sebagainya, ibu bapak tidak perlu khawatir. Karena anak ini pasti bisa menjaga diri. Itu keberhasilan dari mendidik tata krama di rumah. Kemudian, pendidikan karakter yang lain, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mengajarkan anak-anak kita kejujuran. Jadi, kejujuran ini penting. Jadi, ibu bapak jangan ngajarin juga, yang mulai ngajarin bohong. Karena anak itu akan nyontoh. Jadi, begitu dia tahu, wah, mamanya suka bohong nih. Mamanya suka ngebohongin papanya. Mamanya pesen lagi sama anaknya nanti, kalau nanti papa tanya, bilangin nggak tahu. Bilangin, tidak sejujurnya. Nah, anak itu akan mencontoh. Karena anak kita, itu seperti cetakan, atau seperti kertas putih, yang kita mau pakai si warna hitam, jadi hitam, kita kasih warna kuning jadi kuning, merah jadi merah, begitu. Karena dia melihat contoh. Nah, Kemudian, tadi kejujuran, karakter kejujuran ini penting diberikan kepada anak. Kenapa? Kalau dia sudah bisa jujur, yang pertama, anak ini bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Jadi, kalau misalnya ada masalah, orang tua tanya, kamu kenapa? Coba cerita sama mama, sama papa. Ada apa? Nah, anak ini akan berani. Karena dia sudah terbiasa. Mengatakan hal-hal yang jujur, yang baik. Iya, tadi aku dipukul sama teman. Nah, mungkin ada juga anak yang gak berani cerita. Dia cuma diam, enggak, enggak apa-apa, ma. Padahal di sekolahnya, dia di sekolahnya dibully, misalnya. Oleh teman-teman yang lebih senior, atau yang lebih besar-besar badannya. Dia sering dipukul, dia sering dimintain uang, tapi dia gak berani cerita. Tapi kalau anak kita, kita didik jujur, dia akan berani berbicara hal yang benar. Nah, maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara ini penting. Memang sih, kadang-kadang, ini perlu perhatian juga. Anak dididik jujur, bukan berarti juga sembarangan ngomong. Misalnya, kalau anak kecil ini benar-benar jujur nih, Bapak, Ibu. Ini pernah juga kejadian gitu ya. Saya bawa anak saya ke mal, kemudian lagi jalan, saya lagi tuntun anak saya. Waktu itu anak saya masih usia 3 tahun gitu ya. Begitu dituntun ke mal, terus pada saat itu, di depan kami kebetulan melintas atau lewat orang yang sangat gemuk sekali. Orang yang gemuk sekali badannya. Anak saya itu langsung, langsung, ya dia jujur gitu. Itu gemuk banget gitu ya. Bapak, nanti lengkap, kalau jadi perhatian kita kita to the point seperti tadi jadi anak itu mengerti oh ya kalau lihat sesuatu yang menurut dia luar biasa dia harus bisa mengerti mulutnya juga walaupun berkata jujur karena apa Bapak Ibu ini penting karena apa kejujuran kan biasanya juga dari orang yang kita ajarkan awal pertamanya kemudian yang penting juga kita ajarkan karena kalau sabar banyak loh Bapak Ibu orang berkelahi karena apa? karena tidak sabar dan tidak bisa menahan diri nah ini akhirnya mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk yang lebih jelek karena apa? tidak bisa mengendalikan emosi nah anak-anak itu penting jangan sampai Bapak tiap kali pulang sekolah mamanya bilang wah pasti berantem lagi di sekolah jadi tiap hari pulang berantem begitu ya itu juga harus diberi pendidikan diberi pendidikan karakter bahwa bisa sabar menahan sabar mungkin kalau masih setahun ke bawah masih kalau misalnya dia kita juga boleh pukul tangan pada saat tangannya kamu sakit gak? nah sakit seperti kamu makanya kamu tidak boleh memukul orang namun Bapak Ibu inilah peranan orang tua berat ya makanya sodara-sodara Anda yang sekarang sudah dewasa sudah besar Anda harus berterima kasih kepada Papa Mama karena Papa Mama berhasil mendidik Anda sampai Anda saat ini jadi itu sulit loh menjadi orang tua itu punya anak empat empat-empatnya beda sifat tanya deh sama Mama Papa kamu apakah kamu punya sifatnya semua empat misalnya ada empat empat sodara empat-empatnya sama bahkan cuma punya dua aja bisa beda sifatnya dua anak nah ini berat jadi orang tua itu begitu ya tadi walaupun kuepang walaupun ada anak angkat dan lain sebagainya tetap tanggung jawabnya sama sebagai orang tua nah dalam dama pada ayat 223 Buddha Gautama mengatakan kalahkan kemarahan dengan cinta kasih dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati kalahkan kebohongan dengan kejujuran nah inilah Bapak Ibu sodara-sodara pendidikan karakter yang Buddha Gautama sendiri pun ajarkan kepada kita marah harus kita bisa kendalikan kita harus bisa meningkatkan rasa cinta kasih kita jangan dibalas lagi dengan hal yang jahat kemudian yang jahat kita banyak balas bisa balas dengan yang lebih baik dengan kebajikan pelit kita harus balas kita harus atasi dengan kemurahan hati suka berdana kan Bapak Ibu sudah tahu kira-kira karakter anak dari kecil ya dia pelit atau tidak kan kelihatan ya Bu Pak kalau misalnya punya makanan dia mau bagi sama kakaknya sama adiknya kan kelihatan karakternya mungkin kakaknya kokonya cecenya itu bawa bagi kepada adiknya tapi adiknya setiap kali punya makanan gak mau nah ini harus diajarkan begitu bukan cuma berdana di wihara saja tetapi dia bisa berbagi kepada orang yang terdekat di dalam rumahnya nah inilah Bapak Ibu sodara-sodara kemudian Ibu Bapak jangan pelit memuji anak kalau ada hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh anak kita anak kita harus kita apresiasi kita puji oh bagus kamu bisa seperti itu itu pinter gitu ya itu hebat jangan Ibu Bapak berpikir terbalik Romo kalau disering-sering dipuji nanti dia merasa wah apa namanya besar kepala gitu wah saya udah bagus akhirnya dia gak mau usaha lagi oh salah yang misalnya jelek pun kita kasih dia tahu wah ini masih kurang bagus kamu harus bisa lebih baik jadi diarahkan juga begitu tetapi kalau yang sudah bagus kita apresiasi nah ini seperti ini nih baru bagus nih lebih bagus dari tadi diapresiasi begitu jadi kadang-kadang orang tua anak-anak ulangan dapat 6 dimarahin dapat 7 dimarahin dapat 8 masih dimarahin dapat 95 pun masih ngomel saya pernah lihat itu orang tua anak dapat 95 anaknya nangis sambil dituntun sama dia sambil dimarahin di jalan kok 95 diomelin kenapa? dia bilang apa? mama kan udah ajarin udah hafal kenapa kamu gak bisa? aduh celaka dapat orang tua seperti ini anaknya musibah yang dapat orang tua ini anaknya yang kasian jadi benar-benar orang tua ini perfeksionis mau anaknya seperti itu padahal bapak ibu kalau bapak ibu yang sekolah saat ini belum tentu loh dapat 95 dapat 6 aja bagus bu susah pelajaran sekarang anak sekarang pelajarannya SD13 mata pelajaran loh kalau ibu bapak dulu apa? cuma calistung membaca menulis berhitung bukunya paling susah cerdas tangkas waktu itu ya paling susah tuh seperti itu sekarang wah macem-macem coba ibu bapak kalau gak percaya lihat buku anak-anak SD sekarang jadi bapak ibu harus bisa menghargai anak harus bisa memberi pujian anak kalau anak itu sering kita hargai kita apresiasi dia juga bisa menghargai orang lain bisa belajar menghargai orang lain misalnya mamanya masak gitu ya kemudian gak enak gitu si anak biasanya orang tua tanya enak gak? ya kalau misalnya anak-anak itu apa namanya jujur dia akan bilang gak enak mah masakan mama gak enak masakan mama ibu bapak gak boleh marah karena dia jujur tuh kadang-kadang orang tua begitu anak jujur ngomel kamu ya mama udah masakin capek-capek masih mencelak itu gak boleh ya karena apa anak kita udah jujur kita harus menghargai kita harus bilang oh gak enak ya kurang apa rasanya kurang apa jadi si anak juga berpikir oh iya mamanya pun kalau misalnya diberitahu sesuatu yang menjadi kekurangan kelemahan mamanya papanya pun mau terima dan mau dengar pendapat orang lain si anak pun akan melakukan hal yang sama loh bapak ibu begitu jadi pada saat itu tapi si anaknya akan bilang lagi tapi gak apa-apa deh mah ini tinggal ditambahin garam aja juga udah lebih enak nah artinya apa anak kita itu sudah bisa belajar menghargai ibu bapak begitu ya misalnya mau lagi jalan-jalan mau makan enak kemudian orang tuanya bilang aduh jangan makan disitu uang papa gak cukup akhirnya anak bilang anaknya bilang yaudah deh pak kita makan di tempat yang lebih murah aja nah itu berarti anak kita sudah bisa menghargai orang tua menghargai keadaan berhasil gak tuh bapak ibu berhasil loh gitu bahkan mungkin pun sampai orang tuanya bilang boleh jalan-jalan tapi makannya di rumah dulu ya soalnya di mal kan mahal kanannya mahal papa mama uangnya kurang gak cukup anaknya masih ya bapak gak apa-apa kita makan di rumah aja kan jadi hemat nah itu bapak ibu anak itu bisa menghargai orang tua bagus tuh ya kalau seperti itu nah kemudian anak itu juga harus sering dimotivasi oleh ibu bapak didorong bukan dimaki-maki yang ngedorongnya bukan dimarah-marahin ngedorongnya gitu ya supaya rajin belajar di setiap hari ngomel dibentak-bentak dan lain sebagainya itu bukannya memotivasi memotivasi itu mendorong ya mendorong diberikan contoh-contoh teladan tapi bukan membandingkan dengan kakaknya ya atau dengan adiknya dia tuh cici kamu dia pinter dia juara kamu bodoh sekali gak boleh ya gak boleh seperti itu itu bukan memotivasi namanya ya itu bukan memotivasi mendidiknya tapi dimotivasi apa didorong mama yakin kok kamu bisa ini memang susah tapi pelan-pelan mama yakin dulu juga mama gak bisa mama juga susah tapi akhirnya mama belajar terus eh lama-lama bisa koko ceci juga dulu gak bisa nah sekarang koko ceci bisa bisa pinter dulu juga sama gak bisa makanya harus terus rajin belajar gitu ya terus dicoba nah itu itu baru memotivasi ingat bapak ibu memotivasi bukan mengiming-iming ya bukan mengiming-iming kalau kamu ulangannya 100 ulangannya bagus papa beliin handphone baru itu jangan begitu itu bukan memotivasi ya memotivasi seperti itu tidak baik jadi akhirnya setiap kali dia mau melakukan sesuatu dia tanya dulu sama kita kalau saya berhasil mama kasih apa kalau saya sukses kalau saya bisa papa kasih apa dia selalu begitu jadi dia selalu minta imbalan tidak baik tidak boleh ya jangan seperti itu bapak ibu karena apa karena itu bukan cara memotivasi boleh sekali-kali misalnya kita lihat oh handphonenya sudah jelek handphonenya sudah rusak anak sekarang kan online ya bapak ibu kalau handphonenya jelek sekali kasian juga tuh dia gitu kan mungkin kita bisa kasih tau oke lah nanti kalau naik-naikkan kelas kita ganti handphonenya seperti itu tapi ada ada waktunya ada masanya jangan setiap saat ibu bapak mengiming-imingkan sesuatu gitu ya nah kalau dia sering dimotivasi ya didorong maka dia akan timbul percaya dirinya misalnya nyanyi sekarang kan anak online disuruh nyanyi orang tuanya rekam pakai video anaknya gak bisa nyanyi orang tuanya yang maki-maki orang tuanya yang marah-marah nyanyi gitu aja gak bisa masa suaranya masa kalah mama-mama bisa karaoke tiap hari wah ya itu mamanya gitu kan iya di rumah ada karaoke wah nyanyi terus apalagi covid ya di rumah terus ya karaoke terus gitu tapi anaknya kan gak pernah nyanyi gitu ya nah kita mesti bisa mengmaklumi gitu kita dorong ayo bisa mama aja bisa ayo kamu coba nyanyi di pelan-pelan bisa juga begitu sudah bisa walaupun suaranya kurang begitu bagus tetap kita beri apresiasi ya lumayan lah nanti kalau latihan lagi lebih bagus nah seperti itu maka dia akan timbul percaya dirinya tapi begitu dia nyanyi ibu bapak langsung bilang ya kamu nyanyi kayak gitu kayak kucing mau mati loh nah itu langsung berhenti dia langsung dia stop dia gak mau lagi gitu ya wah kayak kucing kejepit loh suara kamu gitu ya jangan begitu gitu kan bukan memotivasi gitu ya apalagi diledekin gitu ya kadang-kadang kan orang tua ada juga tuh yang suka iseng ledek-ledekin anak gitu ya jangan ya tapi dimotivasi dengan dorongan sehingga dia punya semangat selamat menikmati ya selamat menikmati ya dia merasa berada di lingkungan keluarganya bapak ibu saudara-saudara kemudian kita juga harus memberikan karakter kepada anak harus bisa mengucapkan terima kasih dan minta ma terima kasih di sesuatu ini harus di anak-anak kita kadang-kadang ada yang dikasih cuma diam aja tapi kita harus kasih tau ayo bilang terima kasih kalau dikasih bilang apa sama mama anaknya bilang terima kasih ma nanti kalau dia sudah terbiasa begitu dia akan secara langsung otomatis itu begitu ibu bapak kasih sesuatu dia langsung bilang mulutnya langsung bilang terima kasih ma nanti sama orang lain pun misalnya pun dia dikasih mulutnya secara otomatis akan bilang terima kasih kalau dididik itu coba seperti itu orang-orang barangnya tapi dia dikasih makanya penting sekali dididik bisa mengucapkan terima kasih gitu ya nah kemudian juga diajarkan untuk bisa meminta maaf mohon maaf sebentar juga bisa diajarkan untuk meminta maaf ya kenapa penting sekali orang bisa sifat bisa meminta maaf kalau dia bersalah banyak loh bu pak saudara-saudara kita itu gengsi sekali kalau minta maaf kepada orang lain merasa kalau kita minta maaf itu harga diri padahal tidak seperti itu ya tidak demikian justru dengan kita bisa meminta maaf itu menunjukkan jiwa besar kita kepada orang lain ya dan kalau orang sudah meminta maaf kita pun harus belajar bisa memaafkan orang lain ya maka dari itu anak-anak kita kalau misalnya diajarkan bisa meminta maaf ya misalnya dia salah kemudian dia minta maaf sama mama anaknya bilang ya maaf ma udah kalau dia udah bilang maaf ma jangan dimarahin lagi tapi ibu bapak nasihatin ibu bapak dorong dia ya nanti supaya gak terjadi seperti ini kamu jangan lagi begini-begini-begini kamu harusnya begini-begini-begini udah kadang-kadang anaknya udah minta maaf orang tuanya masih seperti sinetron bersambung demikian jangan nanti anaknya akhirnya akan berpikir ah percuma minta maaf juga mama papa masih begitu masih masih marah juga jadi jangan seperti itu ya bapak ibu saudara-saudara nah ini adalah hal-hal yang perlu ibu bapak ajarkan karakter mendasar sekali kepada anak-anak kita semoga anak-anak kita anak-anak ibu bapak semua juga saudara-saudara yang mungkin suatu saat menikah dan mempunyai keluarga serta mempunyai anak ini menjadi hal yang berguna dan bermanfaat buat anak-anak kita yang kebetulan masih di bawah 12 tahun masih kita bisa bentuk karakternya dengan baik baik ibu bapak saudara-saudara demikianlah cerama saya pada pagi hari ini terima kasih salam dalam dharma namo budaya Baik, terima kasih pertanyaannya ada bisa dua hal yang pertama tetap ikut keluarganya juga bisa biasanya kalau di Kuepang itu biasanya kalau marganya beda dia akan ikut marga orang tua angkatnya kalau misalnya pun tujuan Kuepang tadi karena faktor ekonomi berarti kan tujuan kita membantu anak ini begitu kita jadi orang tua asunya misalnya gitu ya dia tetap bisa tinggal dengan orang tuanya di rumahnya kita bantu secara ekonomi atau secara misalnya untuk uang sekolahnya dan lain sebagainya kepada anak itu atau untuk uang jajannya mungkin sekali-kali anak itu diajak nginep di rumah nah itu bisa seperti itu jadi tidak harus tinggal di rumah kita tetapi biasanya kalau ada orang yang Kuepang akhirnya anaknya itu juga bisa langsung tinggal di rumah orang tua angkatnya sampai dia dewasa sampai dia besar biasanya kalau anak di Kuepang dia panggil mamanya papanya itu biasanya dia tidak panggil mama papa lagi karena sudah diakuin sebagai anak yang kepada pihak yang meng Kuepang dia atau mengangkat dia biasanya orang tua angkatnya yang dipanggil mama papa seperti itu jadi bisa saja kalau dia tetap tinggal di rumah orang tua kandungnya mungkin saya ulang pertanyaannya seperti ini tidak masuk di Zoom oke saya jawab lagi ya saya jawab baik jadi ya tadi seperti yang saya jawab sebelumnya jadi anak itu boleh saja tetap tinggal di keluarga orang tua kandungnya biasanya kalau Kuepang itu dia kalau misalnya yang meng Kuepang dia atau yang mengangkat dia marganya lain maka dia ikut marga dari papa mama angkatnya atau papa mama Kuepangnya kemudian dia panggil mama papa Kuepangnya itu mama papa sedangkan mama papa kandungnya dia tidak panggil mama papa gitu ya tapi kalau secara secara apa ya secara batin begitu ya secara memang darah ya tetap orang tua kandungnya adalah orang tua kandungnya begitu ya nah kalau misalnya mau membantunya hanya dalam hal ekonomi bisa saja dibantu misalnya disupport untuk biaya sekolahnya mungkin biaya makannya nah suatu saat mungkin anak ini bisa nginep di rumah orang tua Kuepangnya nah itu juga bisa kalau mau tetap di rumah keluarga orang tua kandungnya tetapi ada juga yang memang diambil kemudian tinggal di rumah keluarga orang tua Kuepangnya itu juga ada juga begitu nah ini sebetulnya adalah kesepakatan daripada kedua belah pihak mau nya bagaimana begitu ya nah secara umum biasanya kalau ada anak di Kuepang kalau misalnya kebetulan keluarga Kuepangnya ini belum punya anak biasanya dia tinggal dengan keluarga yang orang tua Kuepangnya ini begitu baik terima kasih Romo atas jawabannya apakah ada yang ingin bertanya secara langsung atau bertanya secara tertulis lagi baik kepada Bapak Vincent dipersilakan untuk Amir nama budaya Romo yang pertama terima kasih atas sharing daman yang luar biasa jadi saya ada beberapa pertanyaan Romo jadi pertama itu bagaimana pandangan Romo tentang Kuepang atau pengangkatan ini pengangkatan anak ini dalam kehidupan kita dalam realita itu ya saat ini jadi apakah istilahnya Kuepang ini itu masih relevan ya jadi kalau misalnya saya pikir sebagai orang yang ibaratnya sudah berkeluarga dan juga siap memiliki anak misalnya kan berarti dia harusnya sudah siap baik secara ekonomi maupun mental jadi kalau misalnya sampai ada keluarga yang ibaratnya melepas anaknya apalagi dengan alih-alih misalkan dia beralasan misalkan yang ini parah sih misalnya sampai anggap anaknya bawa sial atau misalnya anaknya sakit-sakitan itu kan bisa faktor lain juga tapi orang tua yang melepas anaknya misalnya gara-gara faktor ciong ataupun bahasa tidak cocok menurut Romo bagus nggak misalnya alasan sepertinya yang dijadikan alasan untuk orang melepas anak dan juga bagi keluarga yang mau mengangkat anak jadi istilahnya oke lagi misalnya mau membantu tapi menurut Romo apakah lebih bagus mengangkat anak dari keluarga seseorang atau dari anak yang benar-benar memang tidak punya orang tua misalnya kuepang atau mengangkat anak dari manti asuhan misalkan gitu kan dan itu menurut Romo mana yang lebih baik atau lebih bijak gitu ya kemudian misalkan untuk kedua Romo ya itu misalkan ada orang tua oke Romo nanti suara saya terdengar bagus kepada para dewa saja baik tadi kalau alasannya karena Ciong orang tua tinggal orang tuanya ya dipikirkan secara analisa secara logika maka dari sebelum mengkuepang anak dipikirkan dulu baik-baik ya jangan jangan langsung karena sering sakit-sakitan apa gak taunya rumahnya memang banyak debu ya alir debu ternyata gitu nah itu jangan jangan sampai terjadi begitu jadi sebaiknya dikuepangkan kepada orang maaf kepada para dewa begitu kalau misalnya tadi kalau gak punya anak mau kekuepang bagusnya pantai asuhan atau bagaimana ya memang ada alasan-alasan tertentu yang pertama bisa saja kalau alasannya dari orang tua yang sudah kenal latar belakangnya itu katanya lebih bagus kalau pantai asuhan kan tidak kenal latar belakangnya tapi kalau misalnya mau dari pantai asuhan juga kita mau angkat anak ya boleh saja begitu ya boleh saja nah itu lebih bagus yang mana masing-masing ada ada pertimbangan daripada si orang tua yang akan mengangkat anaknya ya paling penting adalah tadi setelah kuepang itu paling penting sebetulnya anaknya dididik dengan baik gitu karakternya dan lain sebagainya walaupun anak angkat atau anak adopsi tapi kalau dididik dengan baik dia bisa jadi anak yang baik dan berbakti walaupun anak kandung kalau tidak dididik dengan baik sama juga jadi tidak berbakti juga tidak bagus juga gitu nah itu makanya paling terpenting adalah setelah kuepang itu justru pendidikan anaknya yang harus diperhatikan itu kalau kuepangnya gampang sebentaran cuma setengah jam upacaranya iya sembahyangnya cuma setengah jam tapi kalau setelah itu seumur hidup nah itu jadi tadi jadi kalau alasannya ciong dan lain sebagainya lebih baik kuepangkan kepada para dewa saja itu lebih aman lah jangan sampai dikuepangkan kepada orang lain kebetulan pas habis kuepang satu tahun kemudian orang ini ambruk ekonominya anaknya bisa jadi kambing hitam jadi jangan seperti itu terjadi kasihan anaknya nantinya anaknya kan gak tahu apa-apa ya dia juga gak ngerti kok kenapa bisa gak cocok sama orang tuanya dan percayalah Bapak Ibu kalau kita memiliki juga karakter bagus kemudian kebijaksanaannya juga baik pengetahuan Dharma kita juga bagus saya rasa tidak ada anak yang tidak cocok bisa kita bisa kita arahkan istilahnya itu itu Vincent pertanyaan pertama silahkan yang kedua ya Romo terima kasih jadi yang kedua juga berhubungan sih sama jawaban Romo tadi mengenai pengangkatan kuepang itu ya dengan dewa gitu jadi saya mau tanya itu anak yang misalnya mau kita di kuepang ke dewa gitu kan taunya dewa mana yang cocok untuk anak ini gitu ya Romo ya kemudian kalau misalnya ke kuepang kan itu kalau misalnya manusia antar manusia itu biasanya ada persetujuan misalnya ada mau lepas anak atau ada orang yang mau minat ada mau kuepang anak orang lain gitu kan nah jadi itu misalkan itu kan ada persetujuan tapi kalau misalnya kita kuepang gitu kan sama dewa gitu kan itu kan apakah itu serta-merta dewanya langsung setuju gitu kan kita ngajukan kuepang kita kasih anak ini untuk diangkat dewa ini apakah dewa itu ibadanya serta-merta langsung setuju dewa mana aja bebas ataupun ada syarat khusus ataupun ketentuannya Romo ya menunjuk dewa yang mana kemudian bagaimana soal persetujuan ibadanya emang anak ini diangkat dewa ini emang benar-benar sama dewa yang benar-benar yang kita tujukan ini benar-benar dia tuh nganggap anak ini sebagai anak angkatnya menurut Romo gimana terima kasih ini bagus nih pertanyaannya belum tentu dewanya setuju gimana kasih ya sertifikatnya nanti gimana baik ibu bapak saudara-saudara biasanya dewa-dewi yang juga untuk kuepang anak ini pun tertentu jadi tidak semuanya biasanya yang di kuepang ini kepada dewi kebanyakan seperti Kuan Im Macu Macu itu Tien Sang Seng Mo atau Macopo seperti itu itu demikian ada juga yang karena sering sakitan akhirnya di kuepang ke dewa panjang umur itu begitu sebetulnya sih ini adalah mensugesti si orang tuanya mensugesti si orang tuanya saya juga belum pernah nanya dewanya gimana ya dia setujunya itu juga karena saya kebetulan tidak melakukan ritual seperti itu tetapi saya mengkisahkan ini ini adalah salah satu tradisi yang ada supaya kita tidak salah mengerti jadi tujuan kuepang itu bukan cuma sebagai diangkat anaknya saja tapi kita harus sadar tanggung jawabnya gitu nah jadi kalau para dewa kita anggap bahwa para dewa ini mengangkat para dewa kan kalau ibaratnya kalau misalnya para dewa dikuepangkan anak kan buat para dewa itu tidak menambah beban betul tidak kan dewanya tidak tiap hari mengikuti ini anak ngasih anaknya kasih susu kasih uang jajan tidak begitu tetap saja orang tua kandungnya yang merawatnya sebetulnya kan begitu ya logikanya secara logikanya tetapi memang diharapkan karena ini keyakinan dari tradisi diharapkan bahwa para dewa ini akan atau popi melindungi si anaknya melindungi si anaknya anaknya akan diberikan kekuatan dan si anaknya juga tahu ini mamanya mama saya sakti dewa seperti itu jadi menimbulkan bisa percaya dirinya dan biasanya anaknya itu kalau tiap kali ulang tahun para dewa atau para bodhisatuannya bodhisatuannya yang dia kuepang itu anaknya biasanya diajak ke wihara untuk sembahyang atau apa namanya sembahyang tapi nanti setelah dia dewasa maka secara otomatis kuepang ini selesai nah jadi logikanya apa begitu dia bisa mandiri begitu dia bisa memiliki kekuatan untuk menjaga dirinya sendiri maka secara otomatis misalnya umur 21 atau dia menikah maka ini selesai kuepangnya kepada para dewa itu artinya apa bahwa orang tua mengharapkan bahwa ada perlindungan di luar kekuatan dia dari para dewa itu kepada anak tersebut itu saja sih alasan simpelnya setelah dia dewasa kan dia sudah bisa menentukan nasibnya sendiri dia sudah bisa mandiri dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri nah biasanya makanya yang di kuepang itu biasanya anak dibawa umur 12 tahun gitu terus kalau di kuepangnya sama orang kalau misalnya Vincent mau ada yang kuepang nih Vincent mau di kuepang nih cari yang kuepangnya yang kongomerat gitu jadi langsung jadi anak orang kaya ya gitu jadi jangan mau di kuepang sama ini yang biasa harus yang yang hebat gitu ini kan tujuannya tadi seperti yang saya bilang ada juga yang tujuannya faktor ekonomi orang tuanya gak mampu akhirnya ya kuepangkan anaknya supaya dengan harapan orang tuanya harapannya anaknya itu nanti bisa punya pendidikan yang baik kehidupan yang lebih baik dari orang tuanya ini tapi kalau dalam hal faktor ekonomi saya berpikirnya orang tuanya agak kurang bertanggung jawab kenapa sudah tahu susah anak banyak gitu harusnya kan bisa tahu dong ya mengukur diri seperti itu baik itu saja terakhir pertama thank you Romo untuk jawaban pertanyaan kedua ini terakhir Romo saya mau tanya soal perspektif Romo jadi ini perspektif anak ya Romo kalau misalnya dibilang korban ya bisa juga sih misalnya anggaplah anak korban kuepang ini gitu kan anak yang diangkat orang lain kalau misalnya secara psikologis ya Romo kalau misalnya secara itu kan berarti kan ini anak bisa saja apalagi di usia belia gitu kan dia meskipun misalnya belum misalnya apalagi belum ngerti gitu kan tujuan yang baiknya dilihat positifnya tapi dia ngeliat kayak istilahnya tuh dia dibuang orang tuanya gitu kan sehingga tuh bisa jadi ada perasaan dimana dia malah menjadi membenci orang tua kandungnya gitu kan yang melepas dia gitu jadi mungkin Romo itu ya bisa kasih pesan gitu kan sebaiknya gimana gitu untuk menyikapi gitu kan misalnya baik di psikologis anak gitu ya bagaimana apalagi misalnya mungkin cerama ini bisa didengar ada juga yang pas jadi itu ya jadi anaknya gitu kan menurut Romo gitu kan pesan apa yang ibaratnya bisa disampaikan gitu kan untuk ibaratnya perspektif si anak ini tuh kuepang ini tuh bukan sesuatu hal yang buruk gitu kan ya walaupun kalau misalnya bisa sih dihindari gitu ya jadi itu saja sih Romo ya terima kasih baik terima kasih Vincent ini yang ketiga juga pertanyaannya bagus yang pertama kalau Anda yang memang berkinginan kuepang kuepang anak maka kuepang sekan saja kepada para dewa atau badisatwa supaya anak begitu besar dia gak merasa dibuang tadi ya seperti yang Vincent bilang begitu dia tetapkan tinggal dengan orang tuanya itu yang pertama bagi yang sudah terjadi dan anaknya sudah di kuepang sudah besar dengan kita maka orang tua kuepang juga harus memberitahu jujur kepada anaknya jangan sampai nanti begitu anak sudah besar dia tahu sendiri kita ngebohongin membohongi gitu ya kita harus kasih tahu jujur dulu mama papa kandung kamu ini si A si B ibu ini bapak ini karena ada masalah ini akhirnya kamu dikuepangkan kepada papa mama sekarang kamu harus juga lihat mama papa kandung kamu jadi ibu bapak jangan merasa takut Romo nanti saya udah rawat dia dari kecil nanti begitu udah gede dia pulang ke rumah orang tuanya saya ditinggal jangan khawatir bapak ibu kalau ibu mendidik dia dengan cinta kasih kasih sayang segala macam itu semua juga berhubungan dengan karma loh bapak ibu dia bisa dikuepangkan anaknya kepada kita kita bisa mengangkat anak itu ternyata juga ada hubungan karma lampau kalau yang dari teman-teman yang bisa melihat kehidupan lampau ternyata orang tua yang mengangkat anak atau mengadopsi anak setelah dia lihat anak adopsinya dan dia ternyata beberapa kehidupan lampau atau kehidupan yang lampau sebelumnya ternyata dia memang beneran anaknya begitu dan sekarang bisa diadopsi bisa diangkat anak begitu itu ada yang begitu jadi gak ada yang kebetulan tidak ada yang kebetulan walaupun anak angkat kenapa begitu banyak anak kecil begitu banyak anak-anak di tempat kita kenapa anak itu yang kita angkat betul kan pasti ada sesuatu kalau di dalam agama Buddha tidak ada yang kebetulan pasti semuanya ada hubungan karma ternyata begitu kehidupan lampau ternyata dia anaknya kehidupan sekarang karena dia itu membalahir di orang tua kandung yang berbeda eh ketemu lagi karena hubungan karma lampau nya kuat dan akhirnya dia dikuepang begitu diangkat anak jadi anaknya jadi bisa dua-duanya jadi orang tua kalau yang sekarang anda jadi anak kuat pang anda harus bersyukur kenapa karena anda punya orang tua jadi dua hebat loh iya punya orang tua jadi jangan merasa juga dibuang sama orang tua kan dulu saya dibuang jadi benci sama oh gak boleh tetap harus tahu bahwa ini orang tua kita yang kuat pang kita juga orang tua kita loh merawat yang satu budi melahirkan yang satu budi merawat begitu dan dua-duanya budinya sangat besar tidak boleh tidak boleh apa namanya tidak boleh anda berpikir oh yang melahirin itu budi jasanya lebih besar kalau saya pertanyaannya kalau yang melahirkan budi jasanya lebih besar jadi orang tua begitu dia lahirin orang tua dia lahirin anaknya kemudian anak dibungkus plastik dibuang ke tong sampah apakah orang tersebut pantas disebut orang tua tapi ada orang yang begitu lewat ketemu bungkusan kantong plastik begitu dilihat bayi kemudian orang itu ambil anak itu dirawat sampai besar anak itu jadi anak dia apakah itu dia tidak melahirkan tapi dia pantas gak disebut orang tua begitu nah itu pikirkan jadi ada budi melahirkan ada budi merawat apalagi ada orang tua yang sudah melahirkan dia merawat anaknya mendidik anaknya sampai besar itu budinya lebih besar lagi dan kalau anda dirawat seperti itu oleh orang tua anda sekarang anda harus sangat berterima kasih bahkan kalau tuan anda anak lepang anda harus berterima kasih kepada kedua-duanya yang satu melahirkan yang satu merawat begitu jadi jangan jangan berpikir jelek gitu ya mungkin juga orang tuanya punya alasan tertentu kenapa dia mengkuepangkan anaknya pasti pasti gitu ya nah itu makanya inilah kebijaksanaan dan kedewasan kita dalam hal berpikir baik orang tua yang mengangkat anak maupun anak kandungnya maupun anak kuepangnya demikian Vincent ya luar biasa terima kasih Romo Anumudana Sotiyoto Namo Buddhaya baik apakah ada yang bertanya secara langsung ada pertanyaan tertulis yang masuk Romo baik selamat pagi Sotiyoto Namo bagaimana cara kita menghadapi anak keusahaan komunikasi apalagi di zaman sekarang yang sudah sekolah online anak jadi sebelumnya sejalan membuat terima kasih Romo baik begini triknya jadi pada saat anak online memang sulit ya tetapi kan anak ada masanya makan siang pada saat makan siang atau pada saat istirahat itulah kesempatan orang tua untuk secara tegas mengatakan bahwa harus lepas handphone dan itulah jamnya orang tua dengan anak komunikasi karena pada saat kondisi seperti ini memang sulit ya anak gak bisa bermain keluar dia di rumah juga gak ngapa-ngapain akhirnya dia temannya handphone bukan berarti dia dengan handphone dia asik sendiri ternyata dia bisa hubungan sama teman-teman main game bareng dan lain sebagainya itu bisa jadi dia tetap berkomunikasi sebetulnya dengan orang lain cuman jam komunikasi dengan orang tua walaupun orang tua di rumah anak di rumah itu juga tetap sedikit karena gadget tadi nah ini kesempatan pada saat misalnya dia istirahat makan atau pas mau makan atau apa nah inilah orang tua harus punya kesempatan bisa makan bareng di rumah misalnya mamanya gitu kan ada di rumah nah makan bareng masalahnya lagi kalau anaknya udah udah apa ya melekat dengan gadgetnya kemudian orang tuanya juga sibuk sudah masing-masing dah ya masing-masing jadi orang tuanya sibuk kerja anaknya dateng nanya ma aku mau ini ini udah udah kamu minta sama koko minta tolong sama koko mama lagi sibuk nah itu udah sudah gak ada waktu sudah nah ini yang bahaya seperti itu jadi pendidikan ibu bapak pendidikan rumahnya pendidikan karakternya itu bisa gagal tuh begitu anak itu dewasa jadi begitu ibu bapak udah tua pun anak masing-masing sibuk begitu orang tua ngelepon gimana kabar kamu mama jangan ngelepon sekarang aku lagi sibuk nanti aja ngeleponnya bisa dibalikin begitu loh bapak ibu kenapa itu bapak ibu yang yang mengajarkan dulunya udah saat bapak ibu sibuk anda tidak meluangkan waktu untuk anaknya masalahnya begitu kalau di rumah coba ada quality time orang bilang ya dimana anak sama kita bisa bareng misalnya makan kemudian habis selesai mandi kita ajak ngobrol main apa istilahnya main bareng kalau bisa supaya dia sedikit bisa lepas dari gadgetnya nah ini begitu itu sih saran saya ya terima kasih terima kasih